Intro Haleluya, salam, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian dan kita bertemu kembali dalam program Be Blessed in Few Minutes Saudaraku sekalian yang disayangi oleh Tuhan Yesus ini keadaannya pada saat kita mengambil angle gambar ini dalam kondisi hujan tetapi bukan berarti hujan ini menghalangi kita untuk terus berkreativitas atau berinovasi dalam hidup kita karena kalau kita jujur mengamati setiap kehidupan kita kadangkala hujan, panas itu adalah bagian dari keseharian kita yang memang harus kita hadapi kadang keadaannya tenang, tetapi kadangkala keadaannya juga bergejolak lantas apakah hujan dan panas itu adalah jelek di hadapan kita tidak juga, karena hujan kita perlukan matahari juga kita perlukan seperti tumbuhan juga memerlukan hujan untuk pertumbuhannya tumbuh-tumbuhan juga memerlukan panas pada saat dia juga bertumbuh karena semuanya itu berfaedah, semuanya itu penting dalam kehidupan kita pun sama saudara kadang hal-hal yang bergejolak itu juga penting buat kita tetapi situasi yang tenang dan nyaman itu juga penting buat kita jadi dua-duanya saudaraku sekalian memang perlu kita hadapi tetapi sikap kita yang menentukan yaitu sikap yang seperti apa nah firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita demikian dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus firman Tuhan itu hidup dan kuat ya seperti apa saudara? seperti pedang yang bermata dua jadi artinya saudaraku sekalian baik kondisi yang baik ataupun tidak baik firman Tuhan tetap berdaulat penuh dalam hidup kita perkataan Tuhan baik yang berisi nasihat baik berisi tentang janji berisi tentang kekuatan berisi tentang jalan keluar berisi tentang berbagai janji-janjinya itu harus tetap kita pegang baik-baik sehingga dalam keadaan yang mendung seperti ini hati kita tidak boleh mendung kemudian dalam keadaan yang panas juga hati kita tidak boleh panas jadi kita mampu menata disinilah saudara seninya hidup bahwa dalam keadaan yang baik dan tidak baik kita tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tetap baik di setiap waktu di setiap jalan-jalan kehidupan kita jadi yang pertama kita harus ambil dari hikmah firman Tuhan ini jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun juga yang kedua tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita dan yang ketiga ketiga maksud saya tetap mempercayakan Tuhan sebagai pusat perhatian hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya maka apa yang terjadi saudara tetap beroleh kemenangan karena kemenangan Tuhan sediakan buat kita sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati haleluya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati